Selamat datang di video propil karya inovasi saya dan tim Arsip ITB. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana menghadapi tantangan dan menemukan solusi kreatif untuk pengolahan Arsip dengan lebih efektif dan efisien. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman kami dan temukan bagaimana inovasi sederhana dapat membawa perubahan besar dalam pengolahan Arsip. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Lisnawati. Saya merupakan kasus baga Arsipan di Institut Teknologi Bandung. Saya mempunyai beberapa tugas diantaranya, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan Arsip dan sistem informasi ke Arsipan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pendampingan dan layanan ke Arsipan unit kerja. Pengolahan Arsip di ITB sebelumnya menggunakan kartu deskripsi manual atau fisik sebagai sarana untuk mendeskripsi Arsip. Meskipun metode ini telah lama digunakan, namun kami menemukan beberapa kelemahan diantaranya yaitu proses pencatatan deskripsi Arsip membutuhkan waktu yang lama dan proses manupur memelibatkan banyak sumber daya manusia serta membutuhkan waktu yang lama. Sehingga hal ini mengakibatkan pengolahan Arsip menjadi kurang efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, kami memperkenalkan penggunaan Google Spreadsheet sebagai sebuah solusi. Kartu deskripsi Arsip pada Google Spreadsheet memuat informasi serupa dengan kartu deskripsi manual, namun dengan tambahan kolom, tingkat perkembangan, dan kode yang memudahkan identifikasi keasilan Arsip, klasifikasi Arsip, dan nasib akhir Arsip. Selain itu, kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet memiliki keunggulan diantaranya yaitu menghemat dengai Arsip Paris, yaitu Pada penggunaan kartu deskripsi fisik, proses manupur membutuhkan banyak tenaga untuk menyatukan satu persatu kartu deskripsi fisik yang dilanjutkan dengan mengelompokkan Fisik Arsip sesuai kode klasifikasinya. Sementara, kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet menghemat tenaga karena proses manupur dilakukan dengan cara menyalin dan menempel deskripsi Arsip dari file kartu deskripsi ke file manupur. Menghemat penggunaan kertas, yaitu Kartu deskripsi fisik perlu dicetak sebanyak sejumlah Arsip yang akan dideskripsi sehingga hal ini justru tidak mendukung gerakan Paperless Office. Sementara, penggunaan kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet menghemat penggunaan kertas karena dapat dilakukan secara online melalui perangkat komputer. Menghemat tinta, yaitu dalam proses pencetakan kartu deskripsi Arsip diperlukan banyak tinta sementara kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet tidak membutuhkan tinta karena tidak perlu dicetak. Proses pendeskripsian lebih cepat, yaitu pendeskripsian Arsip dengan menggunakan kartu deskripsi manual fisik perlu ditulis tangan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan pendeskripsian dengan menggunakan kartu deskripsi Google Spreadsheet yang bisa dilakukan dengan perangkat komputer. Selanjutnya, Arsip Arsip dapat mengerjakan bersama-sama, yaitu kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet berbasis aplikasi Google yang dapat berjalan secara online sehingga masing-masing pengolah Arsip dapat saling terkoneksi satu sama lain dengan satu file yang sama. Manuver deskripsi lebih mudah, yaitu manuver deskripsi Arsip dapat dilakukan dengan menyalin lalu menempel deskripsi dari file kartu deskripsi ke file manuver. Pemberian nomor definitif cepat dan tepat, yaitu pemberian nomor definitif pada kartu deskripsi dengan Google Spreadsheet dilakukan dengan numbering secara otomatis yaitu dengan menarik ke bawah nomor definitif terakhir pada kode klasifikasi yang sama. Dengan menggunakan kartu deskripsi pada Google Spreadsheet, penilaian Arsip dapat dilakukan bersamaan dengan pendeskripsian Arsip. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya harap video ini dapat menginspirasi untuk menemukan cara-cara baru dalam mengelola Arsip dengan menerapkan teknologi. Salam Arsip!